Secara ini, aku mau kalian mengenal aku lebih dekat. Melihat kesaharian aku dan tahu bagaimana aku yang sebenarnya. Semoga dengan tayangan ini ada hal baik yang bisa kalian petik dalam setiap episodenya. Halo! Hari ini aku bakalan photoshoot lho. Hmm, khusus untuk nyonya bos, kalian bakalan lihat gimana serunya photoshoot nanti. Aku sih gak kebayang dan gak sabar. Karena orang-orang yang ada di dalamnya, semuanya kocak-kocak dan seru banget. Ikutin ya. Pak, hati-hati jangan bersin. Pak, elap lho, Pak. Dan kita kembali lagi di... Acaranya namanya nyonya bos. Ini juga gue rada gak enak nyebutnya. Kayak agak-agak, emang lo bos gitu? Kayak takut disangka. Itu sultan sebenernya. Wow! Enggak, ah. Kayak tinggi banget gak lo? Enggak, enggak. Yang tinggi nih, ini. Nih. Sekarang hari ini pokoknya kita bakalan pemotretan. Makeup artist-nya kan gue gak main-main ya, kan? Gue maunya kayak... Terus dikit dong, ayo dong. Kayak congkok dikit ya? Apa namanya kalau makeup artist-nya? Kalau misalkan bukan dia. Aku pokoknya pilihan first option adalah buba. Dia itu... Untung lo bisa ya? Untung buba bisa. Biasanya buba sehari berapa? Berapa orang? Minimal 20. Gue males deh kalau diburu-buruin nih pasti nih gue. Enggak, enggak. Enggak kan ya? Enggak. Tapi kalau ada orang nyonya suntah, yang 19 orang baik. Ya, maaf yang 19. Terus dari gitu ada banyak... Eh, diem dong jangan kayak di ini-an. Eh, gue juga mau ngobrol ke diri dah. Kenapa? Eh, mau gak sih makeup-nya kayak bikin lingkaran. Hah? Jadi kamera udah tenang? Kayak ngobrol gak sih, cuman? Iya, kamera udah tenang. Iya. Ih, kenapa sih gue pada ngotop-ngotop semua? Aku suka deh acara ini jadi kayak ngangkat gitu. Ngerti gak loh? Jadi kayak gak main-main nih. Gue gak bercanda. Tapi tolong aku berbicara. Ya. Berita, berita paling susah. Kenapa lagi gue? Unik warnanya kan? Maksudnya gelap. Iya, gelap. Oke, sekarang aku mau mulai. Kita lihat ya, bu Bah itu bisa. Nih, kita mau cepet-cepetan. Eh, jangan deh. Ntar berantakan buka gue. Jangan dong, coy. Jangan dong. Kayak gitu. Ternyata-ternyata. Gak ada pedenya pada. Jangan dong, kita kan tim perempuan. Eh, gue gak. Aku pilih sama dia nih. Oh, kita juga. Enggak ya? Tim perempuan. Dia perempuan sama perempuan. Aku tim laki kok. Kayak aku tomboy banget. Kita kan tomboy. Enggak. Eh, sama satu lagi aku ada kebanggaan hari ini. Karena aku membereskan barang-barang persiapan aku syuting sendiri. Iya. Enggak. Enggak ada. Enggak ada Novi, enggak ada Tere, enggak ada Prita. Aku siapin semua sendiri. Tapi iya kan Tere Prita? Iya, iya. Enggak ada yang ketinggalan kan? Enggak ada yang tau. Gila, gue sekarang udah bisa mandiri tanpa mereka. Aku, biasanya suka pengen di jelek-jelekin. Karena kadang-kadang suka kayak, aduh kebagusan nih gitu. Justru sebenarnya tertantang balik kalau makeupin seorang nyonyet sultan. Eh, gue demen nih dia mulai ngomong. Biasanya orang di makeup, Nah ini udah cantik banget. Yang gue gak demen, si Bubah. Yang gue gak demen, Bubah suka kadang-kadang suka gak mau pakein gue bulu mata. Oh, hari ini pake bulu mata. Bulu matanya tau gak harganya berapa? Iya, 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 iya. Gak mungkin? Iya. Siapa yang mau beli? Soalnya udah aku beli, kalau aku jual lagi gak bisa. Oh, lebih susah. Biasanya diubah soalnya. Aku kayak dipake Mia selalu yang mahal. Wah, ini mahal banget. Tau gak? Ih, enggak. Gue mau yang murah juga bisa. Kan gue masih yang maturun di gue. Cuman kebetulan Bubah emang koleksinya mahal sih. Eh, dosa. Gak apa-apa Bubah. Eh, kalau menurut gue orang sukses ya. Kalau emang punya rejeki, gak apa-apa. Lo dikasih tau. Maksudnya, kalau emang lo mampu, lo kasih tau gitu. Jadi gak usah merendah-merendah. Ya Allah. 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 Tadi halusnya. Tema yang pertama agak-agak seksis. Kalau kemarin kan kita terakhir foto-shoot itu satu look 3M. Kan ada empat look. Itu gara-gara perhiasan doang. Ini cuma kembang-kembang jam laki gue aja udah. Wah, ini juga kalau dipakai. Kalau kagak ya. Berapa M? Berapa M hari ini? Bukan gue yang beli. Oh, ntar-ntar ya? Pas yang foto. Harus melewati 3M dong? Enggak juga. Mungkin ini. Mungkin buat temen-temen inspirasi yang lo baju. Gue juga gak tau sebenernya bajunya apa. Bajunya apaan sih yang pertama? Gue pake buat ala-ala bangun tidur. Tiga meja. Tiga mejanya mahal. Enggak. Enggak. Kadang-kadang soalnya muka udah nunjang. Jadi lo gak usah pake beli yang mahal-mahal gitu loh. Belian gak peminsa? Ini partikel-partikel emasnya. Oh, partikel. Enggak ada. Enggak ada. Ini emas nih. Tolong kamera goyang-goyang dikit biar glitternya dapet ya. Biar emasnya dapet gitu kali ya. Nanti kita abis ini udah. Jangan ngeliatin terus. Nanti sekolahnya buba pada sepi. Harus liatin tutorial. Nanti aja kalo udah selesai. Eh, sumpah mau gosip. Boleh gak? Karena ternyata sampe mertua gue bilang. Nia, kamu kenapa? Kamu mau marahin perempuan siapa? Gak. Gak. Gue gak ngerti. Maksud gue tuh ada. Itu masih gak tau ada. Gini-gini yang gue gini-gini ya. Gue gak ngerti kenapa-napa kan. Gue bilang. Hah? Kenapa nih? Kan dia post story kan? Iya. Cuman kan gara-gara gue cuman bercanda doang. Gara-gara. Eh, lo. Gue lupa kata-katanya. Lo udah jahatin. Lo udah jahatin. Lo udah jahatin. Alat gue. Wah. Padahal semua bercanda-bercanda gitu-gitu. Biasa aja. Tiba-tiba masuk dong, Bo. Berita. Asistennya patah hati Nia Ramadhani akan buat perhitungan kepada perempuan yang merusaknya. Gue gak ngerti kenapa tiap bercandaan gue jadinya heboh gitu. Kenapa ya lo marah juga? Eh, ngomong-ngomong. Ini abis ini acaranya apa? Kayak pembawacara soalnya. Berdiri di atas. Ngerti gak lo? Iya nih, kayaknya ada kursi ya. Kita duduk aja gak sih? Iya mau gosip soalnya. Sambil ngobrol.